Selamat pagi Bapak-Ibu semuanya, komunitas pola hidup sehat. Hari ini kita akan olah nafas sambil mencoba. Bapak-Ibu kalau punya alat tekanan darah, sebelum olah nafas bisa tes tekanan darahnya berapa. Kalau punya alat HRV, lebih bagus lagi untuk mengukur simpatik para simpatetik. Minimal, paling enggak kalau punya oximeter nanti bisa dilihat. Saya tidak, tekanan darah saya biasanya normal. Biasanya 70-110 sampai 80-120. Nanti kalau yang tekanan darahnya tinggi, bisa diukur untuk melihat turunnya berapa banyak. Yang pasti satu minggu ini saya ingin mengajak kita bereksplorasi. Jadi dengan setiap hari pakai ritme nafas yang berbeda. Hari ini saya sebut kita menggunakan Wim Hof 1. Tapi nanti kita akan menggunakan ritme yang lain. Nah, ritme yang mana? Saya akan tunjukkan dulu yang akan dipakai besok pagi, besoknya lagi. Untuk Bapak-Ibu bisa mencoba, melihat, dan merasakan. Untuk satu metode yang pagi ini kita pakai, nanti boleh diulangin lagi. Misalnya siang, pas longgar, sore. Dengan melakukan pengukuran yang sama. Pasang oximeter di jarinya, lalu ukur tekanan darah. Saya sebenarnya normal. Tapi dulu mertua ada di rumah saya, marhum. Ada darah tinggi dan sering diukur. Jadi sekarang saya akan ukur juga punya saya. Satu metode, satu metode nafas bisa dilakukan beberapa kali. Sehari mungkin dua, tiga kali untuk melihat dampaknya. Lalu besok misalnya kita gunakan nafas yang sama, dua hari. Lalu besok lagi yang berbeda, berbeda. Kenapa menggunakan ritme yang berbeda? Untuk Bapak-Ibu merasakan. Karena merasakan itu penting. Pengalaman itu penting. Pengalaman membawa pada kesadaran. Belum lagi ada yang cocok-cocokan. Saya cocok banget sama yang di Bapak-Ibu. Tapi nanti saya akan jelaskan ulang mengenai Bapak-Ibu ini cara secara teknis menarik buangnya gimana. Sehingga kalau misalnya nanti kok saya nggak ngalamin gini-gini. Jangan-jangan selama ini tarik buangnya kurang pas. Maka saya akan jelaskan ulang. Walaupun di workshop sebenarnya pernah di rekaman. Kalau nyima rekaman. Kita akan menggunakan ritme yang mana saja. Hari ini kita sebut menggunakan ritme Wim Hof 1. Nah besok lusa juga. Kita akan mencoba beberapa ritme yang memang secara teori paling tidak Mas Gunggung ajarkan. Karena Mas Gunggung saya mengakui beliau adalah guru olang nafas yang sudah pengalaman. Nah hari ini kita akan pakai Bim Hof 1. Tapi besok kita coba olah nafas untuk yang sebenarnya dirancang untuk ritmofagus. Dimana ritmofagus itu salah satu dari para simpatetik yang kuat. Yaitu kita akan menggunakan 2, 4, 3, 6, 4, 8, 5, 10, 6, 12. Kalau saya khawatir nggak sampai ada yang 12 kejauhan. Kita gunakan yang ini saja, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10. Lalu kita akan gunakan juga esoknya lagi. Paling tidak kita akan coba 3 jenis olah nafas. Yaitu 2 dan 4 dengan dihamingkan. Jadi selama satu minggu ini kita akan menggunakan 3 ritmo nafas. Satu pakai metode dari saya, audio saya, dua kita pinjem punya Mas Gunggung. Hari Rabu malam kita akan seminar Zoom dengan Mas Gunggung. Jadi nanti kalau mau tanya-tanya lebih lanjut bisa di malam hari saat Zoom. Rabu malam kita akan ada Zoom dengan Mas Gunggung. Oke, nah sekarang saya akan tes ini dulu ya. Sebentar saya nyenangkan dulu. Tekanan darah. Tunggu ini. Baterainya. Saya penyusunan. Ya. Sekarang saya pause dulu rekamannya. Ya, saya siapin dulu. Untuk. Tunggu. Bagaimana, jangan-jangan jadi. Tunggu. Ya, ini. Ya, saya nggak tahu itu angkanya dikebalik nggak ya. Tekanan darah saya atas 125, bawah 81. Ya, saya sarser selalu begitu ya. Sekitar 180, 120. Ini 125, bawah 81. Nanti habis olah nafas, kita tes lagi ya. Teman-teman boleh ngetes ya. Yang tinggi terutama, atau juga yang rendah. Nanti akan melihat fenomena yang unik ya. Dimana yang tinggi turun, ya. Yang rendah naik. Nah, kalau bisa begitu, nanti kita jelasin sebentar ya. Selain tas darah, saya juga mau tunjukkan, saya baru saja minum kopi, ya. Dan saya itu peka dengan kopi. Dalam nanti, kalau malam minum, bisa nggak tidur, gitu ya. Jadi kalau minum, maka tadi atasnya biasanya 120, paling nggak jadi 125. Dan sengaja minum kopinya, seperti yang saya broadcast, ya. Double shop. Artinya, kentral banget. Ini kopi, kayak kopi Vietnam, tetes, gitu ya. Ini kita tunjukin ampasnya, ya. Ampasnya sampai banyak banget. Tiga sendok makan. Jadi ini muka lagi, ini otak lagi seger-segernya, ini. Minum kopi dikentralin, gitu ya. Untuk menunjukkan bahwa setelah bangun tidur, minum kopi, olah nafas jadi ngantuk. Lagi mana nggak minum kopi? Malam hari, ya pasti ngantuk. Tidur pula, jadi nggak perlu minum obat tidur. Nah, teman-teman saya harapkan juga sudah pagi dah ngopi, ya. Kalau nggak, ya nggak apa-apa juga, ya. Jadi yang suka ngopi, boleh. Ngopi dulu, gitu ya. Ngopi, lalu olah nafas yang bikin ngantuk. Nah. Entah, teman-teman maaf, saya tak apa-apa. Pas lagi. Tadi saya minum kopi, saking kentalnya, sampai tadi pas begitu mulai tak putar lagu, karena saya ke BAB dulu. Kalau saya minum kopi, langsung peka juga. Selain kadang malam susah tidur, lalu langsung berdampak, gitu ya, BAB. Nah, dengan kepekaan seperti itu, ya, tentu minum kopi jadi sekur banget. Tapi kenapa kalau olah nafas jenis tertentu, ya, terutama yang menaikkan parasimpatetik jadi ngantuk. Oke, saya kasih penjelasan singkat. Mengenai olah nafas, Jadi kita ini hidup, ya, tubuh manusia, itu ada dua mode. Modenya namanya simpatik dan parasimpatetik. Nah, ini harusnya imbang. Ying yang imbang. Nah, orang yang sakit itu kebanyakan kekurangan parasimpatetik, kelebihan simpatik. Kenapa sih simpatik itu? Simpatik itu dibutuhkan untuk orang yang membutuhkan energi. Jadi, waktu kita bekerja, harusnya kita simpatik. Lepas energi, lepas gula, ya. Lalu semua organ siap untuk namanya fight atau flight mode juga disebut, ya. Simpatik itu, simpatetik sistem itu, simpatetik sistem itu disebut juga flight mode atau fight. Fight itu kayak orang mau berantem, ya. Jadi, dilepas energi, matanya melotot, gitu, ya. Habis minum kopi, bangun tidur, mau kerja, maka tubuh kita simpatetik. Nah, waktu kita tidur, harusnya kita parasimpatetik. Di mana mata mulai mengantuk, ya. Lalu jantung mulai pelan, pencernaan mulai menyerap makanan, terjadi regenerasi sel, saraf-saraf yang bekerja adalah sarafagus terutama. Makanya banyak olah nafas, ritmo, mas gunggung itu diberikan judul terapi sarafagus, ya. Besok pagi kita akan lakukan, ya. Untuk membuat tubuh ini ke dalam parasimpatetik mood. Kalau kita jam istirahat, jam tidur, tubuh kita simpatetik, maka tidurnya tidak pules. Ya, tidurnya terbangun-bangun. Tidurnya nggak nyanyak. Badan bangun-tidur, badan pegel semuanya. Kalau parasimpatetik itu rest and digest mood. Ya, mode rest, istirahat, digest, berarti pencernaan, tapi penyerapan makanan. Kalau orang kurang parasimpatetik, ya gimana? Makanan nggak diserap, ya. Penyerapan ususnya jadi rendah, ya. Nggak bisa menyerap nutrisi, dimakan, dibuang jadi BAB, tapi nutrisinya nggak diserap. Nah, itu namanya parasimpatetik. Nah, olah nafas tertentu itu membuat kita dalam parasimpatetik mood. Termasuk hari ini, besok pagi, besok pagi, besok pagi, dan hampir semua olah nafas. Karena kebanyakan orang sakit. Orang sakit itu karena kurang parasimpatetik. Maka jarang olah nafas yang menaikkan simpatetik. Tapi parasimpatetik dinaikkan supaya kita lebih tubuh kita dalam rest and digest. Nyaman, tenang, relax. Nah, apa sih tandanya orang itu parasimpatetik? Ada tiga tanda. Salah satunya adalah ngantuk. Jadi kalau olah nafas ngantuk, itu benar gitu ya. Ngantuknya minta ampun. Begitu banyak olah nafas, metode mana yang buat Anda paling ngantuk? Banyak sekali metode olah nafas. Tapi pengakuan banyak orang, komunitas, PHS, itu bilang BIMBOF satunya Pak Jarot. Atau BIMBOF dua saya juga, BIMBOF-nya Pak Jarot. Nah, itu ngantuk sampai sambil olah nafas saja pada menguap-menguap. Berarti padahal kita bangun tidur, minum kopi lagi. Berarti tubuh kita dalam parasimpatetik respon. Nah, selain mengantuk, tanda apa lagi kalau kita dalam parasimpatetik? Itu kesemuten. Jadi di sini kayak kesemuten, di tangan kayak kesemuten, sampai kita harus pukul-pukul. Saat olah nafas kesemuten, itu parasimpatetik. Tapi kalau setiap hari kesemuten, itu namanya turan B komplek atau sarah tepi. Orang diabet, orang habis kemo, radiasi, yaudah deh, saya kan diabet juga. Kalau gula 400-500, udah kesemuten di mana-mana. Ya, dengan olah nafas, plus body stretching. Jadi olah nafas, plus yoga, taiji, jigong. Kalau di sana kan namanya body stretching. Saya tunjukkan dulu juga, dulu aja karena mau ngomongin soal kebas. Kebas, kesemuten. Masuk saja di Youtube, lalu ketik body stretching jarob. Modul itu 13-14. Kita tulis di sini, body stretching jarob. Di mana modul 13 itu Pak Luardi, certified guru yoga, yang kita undang untuk ngajar 4 sesi. Itu adalah body stretching. Modulnya namanya body stretching 1, 2, 3, 4. Itu workshop 13. A, B, C, D. Itu adalah body stretching. Setelah olah nafas, lalu body stretching untuk memperbaiki kebas-kebas karena saraf tepi. Masalah saraf tepi buat orang diabet, orang kanker, kemo, radiasi, lalu kebas di mana-mana. Itu tanda ada masalah saraf tepi. Olah nafas Bim Hof, lalu disambung dengan body stretching. Body stretching 13, A, B, C, D. Itu Pak Luardi yang mengajar. Kalau 14, itu saya. Ada body stretching posisi tidur, ada body stretching untuk apa namanya, lutut, dan seterusnya. Pokoknya modul 14, A, B, C, D, sampai Z. Itu saya mengajar body stretching. Nah ini untuk memperbaiki kebas-kebas karena saraf tepi. Ada lagi kebas-kebas kesemutan geringin karena ke orang B komplek. Maka yang paling bagus itu makan pekatul. Suplemen yang alam. Mau pekatul yang bubuk, langsung dari petani, organik. Itu keren. Kalau enggak, ya kapsul pekatul. Tapi kalau olah nafas itu kebas-kebas, kesemutan, itu parasimpatetik. Yang ketiga, tanda parasimpatetik apa? Kita ada air mata. Keluar air mata. Itu tanda parasimpatetik. Dan bukan hanya olah nafas ya. Air mata, air mata yang mata air. Air mata. Air mata positif itu adalah parasimpatetik. Jadi, ada beberapa jenis air mata. Misalnya, Anda, anaknya menikah. Waduh, saking bahagianya meneteskan air mata. Air mata, kebahagiaan. Nah itu, tubuh parasimpatetik. Ya, wisuda. Wah, anaknya kumlot lagi. Waduh, tanpa sadar nih air mata. Eh, bangga. Ada faktor bangga di situ. Ada bangga, ada bahagia. Itu parasimpatetik. Dan waktu parasimpatetik itu misalnya latihkan merasa bangga. Gitu ya. Itu, itu, oksitosin, melatonim, itu keluar. Anaknya menikah, bahagia banget, meneteskan air mata. Itu parasimpatetik, sampai melatonimnya, oksitosinnya keluar. Anda, waktu pacaran dulu, gitu ya, atau ada ya, enggak usah pacaran lah, menikah dan pasangannya itu baik banget. Dia berkata, I love you. Anda sakit dirawat. Aduh, keluar dari air mata. Nah, itu merasa diterima, apa adanya lagi. Itu, serotonim keluar. Hormon positif keluar semuanya. Anda punya utang, enggak lulus lunas, air mata. Nah itu air mata penderitaan. Itu tubuh bukan, itu simpatetik. Kebalikannya. Karena diomelin suami, diomelin istri, merasa ditolak, waduh. Lalu merasa menderita. ketakutan sampai keluar air mata, itu sitokin, badai sitokin. Jadi perasaan negatif, itu membuat tubuh kita ke simpatetik tone. Marah, takut, sedih. Makanya kalau orang sedih, atau khawatir lagi ya, takut. Kena COVID, takut mati, jadi mati. Karena keluar sitokin, hormon ketakutan, namanya sitokin. Kalau takutnya luar biasa, disebutnya badai sitokin. Makanya yang takut mati, jadi mati. Yang tidak takut mati, nggak mati-mati. Itu hormon ketakutan. Nah, ketika kita perasaan positif, itu tubuh kita itu mulai bergerak ke arah parasimpatetik. Nah, makanya olah nafas itu sebenarnya diiringi dengan olah rasa. Nah, sekarang, sekarang kita akan praktek. Habis praktek, nanti kita ukur lagi. Tekanan darah. Tapi sambil praktek, saya akan tunjukkan denyut jantung. Pagi ini, saya lebih fokus pada denyut jantung. Nah, kalau habis minum kopi, nanti saya belum tes sih. Biasanya tinggi tuh. Kalau biasanya tuh, saya dites itu, denyut jantungnya 80, 70, jangan-jangan ntar 100. Apalagi ngomong dengan semangat. Oke, sebentar. Maaf, minum lagi. Nah, sekarang, yang kita akan lakukan adalah olah nafas Wim Hof 1. Cara narik, buangnya penting. Waktu kita tarik, itu tariknya penuh ya. Semangat. Biar apa? Biar oksigennya banyak. Tarik. Nah, waktu narik, boleh kalau mau perutnya maju. Saya tunjukkan, peragain. Ini perutnya kembesun dulu. Buang. Persiapan. Kalau bilang persiapan itu, buang. Lalu tarik, perut maju. Dada ke atas. Tarik, perut maju. Dada ke atas. Jadi, supaya tarik itu, jangan dada dulu. Perut dulu. Perut maju. Perut maju. Dari samping lebih kelihatan ya. Mempes. Tarik nafas. Perut maju. Sambung dengan dada. Itu paling enggak yang diajarkan oleh Wim Hof. Nah, kalau Wim Hof itu mengajarkannya, pelah nafas itu sambil berbaring. Kalau berbaring enak. Lebih kelihatan. Tarik nafas. Perut maju. Naik. Dadanya naik. Jadi, olah nafasnya. Kenapa perut dulu baru dada? Kalau dada dulu baru perut? Iya, enggak bisa. Enggak bisa nyambung. Jadi, begitu dada naik, perut sudah enggak bisa maju lagi. Atau mungkin ada baiknya saya tunjukkan coba ya, Wim Hof pemula. Nanti itu Wim Hof-nya sambil tidur. Dan kelihatan banget bagaimana ambil nafasnya ala Wim Hof. Saya tunjukin dulu. Saya akan puterkan filenya Wim Hof. Tunjukkan aja filenya si biar lebih jelas karena kita namanya kolah nafas Wim Hof ya tunjukkan gimana sih Wim Hof bernafas tuh gimana? Perut, dada. Maka saya ulang lagi pagi hari ini. Ini kakek Wim Hof karena dia udah umur udah lanjut tapi hebat sekali reputasi-reputasi kesehatannya. Jadi kalau tarik nafas itu perutnya dulu naik habis itu sambung dada gitu ya ditunggu sebentar ini internetnya agak lemot tutup satu file cepat nanti kelihatan bagaimana oke sebentar suaranya gak usah ya perutnya naik ya perut tarik nafas waktu perut naik ya oke tunggu sebentar ya tunggu ya tunggu ya nah oke nanti dilihat ya tarik nafas perutnya naik ya tarik nafas perutnya naik terus dadanya maju oke tunggu sebentar ini saya tunggu sebentar saya ulangin aja jadi biar dia pasin ya ini juga dia ngomong mengenai soal kesemutan itu semuanya oke ya sama pas olah nafas ini dia orang akan kesemutan bahkan kadang kayak kepala geliang-geliang dikit itu normal ya sakit kepala ringan ya gak masalah ya nanti begitu selesai akan segar sekali ya oke saya saya ulangin dulu dulu aja mungkin beri doang pas ya oke mundur sedikit oke oke lihat tuh dia ya tunggu ya tunggu sebentar ya tunggu mundur lagi sedikit oke mundur lagi sedikit waktu dia tarik perutnya menaik cut baru dada ya lalu buang jadi perutnya maju dulu naik baru dada gitu ya oke tarik nafas perutnya maju dada naik lalu buang nah waktu buang waktu buang ini kalau bisa pundaknya ini gak bergerak-gerak ini tuh tanda stres ya kaget jadi waktu tarik nafas ini diem aja ya perut maju dada naik ya kalau toh bukan mundur tapi kesamping boleh ya nanti pas pas yang ini kan kita akan lakukan 200 kali tarik buang 2 kali nah boleh pas mulai pelan-pelan itu tarik nafas jadi ininya kalau cenderung tidak begini ini tanda terkenal terkejut terkejut kaget itu simpatik bukan parasimpatetik ya jadi jangan sangi semangatnya terus tarik wah 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 ini ini orang kaget ya mundur itu kaget jadi kita tarik nafas lega tarik nafas nah waktu kita kalau mau tangan digerak-gerakkan tentu perutnya gak terlalu kuat untuk maju-mundur maju-mundur jadi lebih kepada nafas dada itu pun boleh ya nah sekarang buangnya atau mulutnya ini penting ya nafas itu penting tarik nafas kan pakai hidung dong mulutnya tersenyum ya usahakan tersenyum tariknya kuat jadi sepanjang olah nafas ini kalau bisa mulut memang arahnya arah senyum gitu ya tarik kuat-kuat buang bah buangnya mulut ya boleh bah boleh nah kalau itu di kepala kita di hati kita itu kayak lega asam murat normal gula normal utang lunas ya mau merem boleh lebih menghayati jadi pokoknya apa yang bikin lega kalau hari ini punya utang ya tarik nafas lunas ya sembuh gula turun kanker mati itu kayak kata sugesti yang positif yakin tapi ini muka yang ceria ya muka yang ceria mulutnya senyum boleh juga boleh juga buang kuat boleh aja tapi belum tetap arahnya senyum ya nanti kita lihat nanti makin lama itu buangnya makin pelan ya nariknya ya pelan boleh kuat juga boleh kalau nariknya habis mulai aja segera dibuang sehingga buangnya dilamain kenapa tujuannya buangnya lebih panjang lebih pelan-pelan nanti kita bisa lihat ya genjur jantung genjur jantungnya akan turun nanti kita bahas di tanya jawa lebih lanjut kita praktek ya maka saya pun nanti akan membuangnya tidak selalu pakai mulut gitu ya cuma kayak bergesis pelan-pelan terutama di akhir-akhir sesi ya karena konsentrasinya bukan saturasi 100 tapi denjur jantung turun karena denjur jantung akan berhubungan dengan ngantuk dan parasimpatetik ya kalau saturasi dengan pH darah ya dengan ngantuknya juga sebenarnya ngantuknya itu kan bisa karena tubuh kita di parasimpatetik dipicu lagi dengan oksigen yang penuh saturasi 100% maka akan menjadi mengantuk walaupun bangun tidur minum kopi lalu olah nafas kenapa banyak metode olah nafas itu gak boleh lewat mulut karena bicara begini aja jadi haus kenapa ya kalau kita bangun mulut ada uap airnya tapi Wim Hof khusus metode Wim Hof tarik hidung buang mulut selebihnya semuanya ratusan jenis olah nafas tarik hidung buang hidung apalagi serial yang meditasi kalau olah nafas kan breathing teknik jadi memang Wim Hof ini dipedakan oke kita akan mulai olah nafas Wim Hof 1 tariknya kuat tarik kuat wah lega tarik kuat wah lega saya pasang oximeter dulu lalu kita mulai saya mau tunjukkan saya mulai dengan saturasi berapa mulai dengan saturasi 100% 99 belum-belum aja udah turun 98 dulu saya buat bronchitis 8 tahun dipasang begini 94 sekarang belum olah nafas aja 98 99 100 paru-paru saya membaik luar biasa nanti saya tunjukkan aja nanti Bapak Ibu coba lihat hitungan keberapa 100 kalau bisa 20 kali tarik sudah 100 keren ada orang yang sampai 100 kali baru saturasi 100 nanti beberapa kali saya akan stop share audio mungkin audionya jadi pelan-pelan kapan waktu saya akan tunjukkan terutama di tekanan darah saya mulai dengan tekanan darah 93 94 sekarang saya ngomong semangat nanti dia naik saya tenang relax dia akan turun saya mau mencoba sekarang menurunkan tekanan darah sampai serendah berapa kalau kemarin di camp itu saya bisa menunjukkan saya turun sampai 43 jadi dunia jantungnya pelan banget padahal semangat tarik nafas kalau ada olah nafas tutup mata dengar musik yang tang ting-tang ting-tang itu normal lebih gampang tapi ini kita akan tunjukkan saya tidak tahu pagi ini saya bisa turun sampai berapa berawal dari 93 dan habis minum kopi kita akan mulai saya share audio supaya lebih kelihatan jelas tapi nanti kalau ada sesuatu yang menarik tekanan darah saya turun rendah saya akan share stop share audionya jalan terus tapi kalau stop share itu mungkin bapak ibu akan dengerinya pelan-pelan lebih pelan audionya lanjutkan aja tarik buah tarik dengan irama yang sebelumnya atau yang terakhir didengar nanti saya akan balik lagi share audio kita mulai relax dulu karena kalau kita tegang tekanan darahnya tinggi denyu jantungnya bukan tekanan darah denyu jantungnya tinggi tapi denyu jantung tinggi bukan berarti tekanan darah tinggi nanti kita ukur tekanan darahnya kita akan mulai masih boleh pelan-pelan nafas olah nafas imun booster iya biar lebih keren kita akan mulai siap-siap ambil nafas lepaskan 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 Ambil lewat hidung Lepaskan Ambil kuat-kuat Lepaskan Hisap oksigen Lepaskan Hirup oksigen Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil obat Saya sehat Nafas kehidupan Saya sehat Ambil obat Saya sembuh Nafas menyehatkan Itu pasti Ambil nafas Lepaskan 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 Ambil nafas 25 kali Ambil O2 Buang CO2 Ambil O2 Buang CO2 Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Saya sehat Itu pasti Sambil nafas Lepaskan Saya sehat Itu pasti Saya sehat Saya sembuh Saya sehat Itu pasti Saya sembuh Itu pasti Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Lepaskan Sedikit lebih pelan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Ambil nafas Lepaskan Ambil oksigen Ambil oksigen Ambil oksigen Ambil oksigen Buang CO2 Ambil kuat kuat Lepaskan Mulai ambil dalam-dalam Lepaskan Bisa ritme lebih pelan Lepaskan Ambil nafas dalam-dalam Lepaskan Ambil nafas dalam-dalam Lepaskan Ambil nafas 50 kali Ambil nafas Lepaskan Ambil O2 Buang CO2 Ambil oksigen Buang CO2 Pare lewat hidung Buang lagi Ambil nafas Lepaskan Lepaskan Saya lebih pelan Lepaskan Ambil nafas dalam Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan 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 Nikmati oksigen Lepaskan Nikmati oksigen Lepaskan Hidup dalam-dalam Lepaskan Ambil oksigen Lepaskan 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 Ambil nafas kuat-kuat Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas kuat-kuat Lepaskan Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Sedikit lebih pelan Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil oksigen Saya sembuh Ambil oksigen Ambil oksigen Saya sehat Ambil nafas Lepaskan Nafas dari Tuhan Menyembuhkan Ambil nafas 75 kali Makin pelan Lepaskan Lepaskan Tarik dalam-dalam Lepaskan Ambil dalam-dalam Lepaskan Ambil dalam-dalam Lepaskan Tarik nafas Lepaskan Ambil dalam-dalam Lepaskan Tarik nafas Lepaskan Ambil dalam-dalam Lepaskan Ambil dalam-dalam Ambil dalam-dalam Ambil dalam-dalam Gratis dari Tuhan, ambil obat, hisap kuat, lepaskan, ambil nafas, lepaskan, tarik kuat-kuat, hembuskan Tarik kuat-kuat, hembuskan, tarik kuat-kuat, hembuskan, ambil nafas, lepaskan Ambil nafas, lepaskan, tarik kuat-kuat, hembuskan, tarik lewat hidung, lepaskan Tarik lewat hidung, buang lewat mulut, tarik lewat hidung, buang lewat mulut Ambil nafas, lepaskan, ambil nafas, lepaskan Nafas dari Tuhan, menyehatkan, nafas dari Tuhan, menyembuhkan Ambil nafas, lepaskan Saya sehat, itu pasti Saya kuat, itu pasti Saya sembuh 100 kali Ambil nafas, lepaskan Ambil nafas, lepaskan Ambil nafas, lepaskan Ambil nafas, saya sehat Ambil nafas, saya sembuh Ambil nafas, lepaskan 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 Ambil nafas Lepaskan Saya sehat Itu pasti Saya kuat Itu pasti Saya sehat Itu pasti Ambil nafas Lepaskan Hisap dalam-dalam Gambuskan Oksigen menyembuhkan Luar biasa Oksigen menyehatkan Menakjubkan Oksigen dari Tuhan Menyehatkan Obat gratis Olah nafas Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas 125 Ambil nafas Jangan bosan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Ambil nafas Lepaskan Tarik dalam-dalam Lepaskan Tarik dalam-dalam Lepaskan Saya akan lebih pelan Lepaskan, lepaskan, tarik dalam-dalam, lepaskan, tarik kuat-kuat, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan, tarik dalam-dalam, lepaskan, tarik dalam-dalam, lepaskan. Lepaskan, tarik dalam-dalam, lepaskan, saya akan lebih pelan, lepaskan. Bagian terakhir, lepaskan, ambil nafas, lepaskan, tarik kuat-kuat, lepaskan. Lepaskan, ambil nafas, lepaskan. Lepaskan, hisap lagi, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Lepaskan, ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Lepaskan, ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, 150. Bagian terakhir, saya akan lebih pelan lagi. Ambil nafas, lepaskan. Lepaskan, ambil nafas, lepaskan. 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 Lepaskan, ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas dalam-dalam. Lepaskan, hirup kuat-kuat. Lepaskan, ambil nafas. Ambil nafas, berlahan-lahan dengan kuat. Lepaskan, ambil nafas dalam-dalam. Lepaskan, ambil nafas kuat-kuat. Lepaskan, ambil nafas. Lepaskan, saturasi 100. Saya sehat. Ambil nafas. Lepaskan, 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 ambil nafas. Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas 175 Bagian terakhir lebih pelan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas dari Tuhan Sehat, sembuh Lepaskan Ambil nafas Dalam-dalam Lepaskan Ambil nafas Dalam-dalam Lepaskan Ambil nafas Dalam-dalam Lepaskan Ambil dalak Lepaskan Lepaskan Ambil dalam-dalam Lepaskan Ambil nafas 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 Lepaskan 190 Ambil nafas Penutupan Lepaskan Ambil nafas Pelan-pelan Lepaskan Ambil nafas Pelan Lepaskan Ambil nafas Pelan-pelan Lepaskan Ambil nafas Pelan-pelan Lepaskan Ambil nafas pelan-pelan Lepaskan Ambil nafas sedikit lagi Lepaskan Ambil nafas pelan-pelan Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas yang terakhir 200 kali Pelan-pelan lepaskan Boleh tutup Ya kita stop dulu Dari ini saya hanya berhasil turun dari 83 Sekarang 85 Jadi gak rendah-rendah banget Sekarang malah lebih pelan lagi Tenang relax 79 78 Untuk yang Dengan jantungnya Cepat lebih relax lagi Saya Badi turun Malah yang barusan 78 79 Saya Kenyu jantung itu Dipengaruhi oleh nafas yang pelan Juga pikiran yang relax Kalau Sekarang coba ya Ini 82 83 Jadi 79 Sempat Tenang Kadang saking stresnya Pengen Nunjukin kalau turun Malah gak turun-turun Tapi 82 84 Nah sekarang 85 Makin Jadi sebenarnya Denyo jantung itu Bisa dipengaruhi oleh Nafas yang pelan Nafas yang pelan Maka waktu tarik Buangnya pelan-pelan Makin lama Begitu ya Ya turun-turun-turun Atau pikiran yang relax 83 83 Kemarin pas kem Suasanya enak Turun sampai 49 Nah kalau 49 itu Tunjuk jantung 49 itu ngantuk banget Ya Ngantuk banget Karena Di bawah Di bawah 60 itu udah ngantuk Ya Tunjuk jantung di bawah 60 Akan ngantuk banget Ya Maka Kadang sehari butuh Nanti kita coba lagi Ya Bukan coba Bukan kita ya Saya akan coba lagi Bapak-Ibu juga coba lagi Oximeter pasang Tutup mata aja Ya Terus dari Karena saya yang pengen nunjukin Ya buka mata Buka mata Lebih rilek lagi Lebih dihayatin lagi Nanti kalau sampai Ngantuk gitu ya Atau kadang Tidak dihayatin Tapi gini Nariknya lebih kuat Nariknya lebih kuat Maka kadang kita harus mencoba Coba Ya Nariknya lebih kuat Gitu ya Nanti Dengan Dengan ritme yang sama Dengan audio yang sama Ya Mungkin kita Besok Kita dengan audio yang sama Jadi satu jenis audio Kita coba Dua kali pagi Tarik kuat-kuat Nanti Kan saya rekam Saya akan tunjukkan Mana yang Paling ngantuk Karena begitu Paling ngantuk Itu biaya juga Dengan jamnya Paling rendah Nah Kalau mau sekarang Saatnya teman-teman Kalau mau ngetes Terutama yang Tekanan darah Coba dites lagi Lalu Nanti ditulis di chat Sebelum olah nafas Berapa Sesudah berapa Kita bahas Jadi yang Yang Punya alat tekanan darah Habis tes berapa Sesudah berapa Lalu Tulis juga Terutama yang Denyut jantungnya Di atas itu kan Saturasi Kalau angka Yang di bawah itu kan Denyut jantung Terendah berapa Yang bisa dicapai Dan itu Biasanya itu berapa Jadi misalnya Memang biasanya itu Denyut jantungnya Cuma 60-80 Eh bisa sampai 60 Berarti turun Denyut jantung ya Nah kalau tekanan darah Bilih lagi Coba dites sebelum Dan sesudah Nanti pasti ada juga Malah yang Denyut jantungnya itu Biar apa Tekanan darah ya Yang biasanya 60-90 gitu Kok saya malah naik Nanti kita jelaskan Yang naik Kemenapa Yang turun Kenapa Ya Saya akan Tes juga Tekanan darah Ya Saya pause dulu Pertamanya Tes tekanan Jadi tadi Sebelum olah nafas Saya kan 80 Berapa Atasnya 125 ya Sekarang bawahnya Sekarang bawahnya 72 Atasnya 108 Dari 125 Turun ke 108 125 Ke 108 Berapa itu Ya Turun 18 Poin Ya Atasnya Bawahnya 85 Turun ke 72 Jadi dari 125 Yang atas Kelihatan banget ya 18 Kalau kameranya kebalik Jadi 8 41 Itu 108 75 Oke Maka yang tekanan darahnya Tinggi-tinggi Coba dilaporkan Oke Sekarang Bagaimana yang tekanan darah rendah Ya Saya tunggu laporan Kalau ada yang sebelumnya Berapa Tapi saya akan baca Beberapa laporan dulu ya Sebelum olah nafas Tensi 146 72 146 72 Sesudah itu 121 Turun 25 Poin Dari 146 72 Menjadi 121 Hebat ya Turunnya banyak ya 23 Tekanan darah Sebelumnya 123 Sekarang 111 Turun 12 Poin Saya dari 125 Turun 108 Nah Ini sebelumnya 111 Sesudah malah naik Naik Malah naik 13 Poin Oke Kita bahas Nanti ya Dengan jantung Bukan jantung Sekarang tekanan darah dulu Nah gini Pemburu darah Itu Elastis Ya Naik Bisa Dia Tubuh itu Cerdas Jadi prinsipnya Tubuh itu Cerdas Dia bisa Pemburu darah itu Bisa Melebar Bisa melentur Itu namanya Elastisitas Pemburu darah Tekanan darah Itu dijaga normal Normal itu kan Misalnya Bawah 60 Atas 90 Itu cenderung Rendah Tapi masih aman Lalu sampai 80 120 Jadi sekitar 60 90 Sampai 100 Sampai 80 120 Orang biasanya 70 110 Tengahnya disitu Itu bisa Fluktuatif Waktu kita Lari Dengan kencang Tentang Denyujantung kita Bisa 130 Tapi tekanan darah Itu ya Naik-naiknya Itu paling 120 130 Jadi Nggak akan Naik 200 Nanti Setruk Kenapa? Karena Waktu kita Lari Kencang Itu Pemburu darah Itu melebar Lalu kita Tidur Denyujantung kita Cuma 50 60 Bahkan bisa 40 50 Jeduk 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 Lalu Pemburu darah Kita malah Menyempit Supaya tekanan darah Itu relatif Stabil Makanya Olah nafas Itu kan Menaikan nitrik Okside Olah nafas Yang manapun Juga Karena Yang menurunkan Itu kalau Stres Tegang Mikir Utang Marah Takut Olah nafas Itu kan Meditasi Maka Meditasi Itu Menguasai Emosi Tenang Relax Walaupun Olah nafas Semangat Tarik Menima Kalau tidak Relax Itu muka Gembira Memang Yang lebih Menaikan Nitrik Okside Ketika Mata Terpejam Pipir Tutup Gigi Buka Dikit Bilang Ruf M Itu namanya Haming Olah nafas Haming Paling tinggi Menaikan Nitrik Okside Tapi Olah nafas Yang manapun Itu Menaikan Nitrik Okside Sehingga Kalau nitrik Okside Naik Pembulu Darah Itu Melentur Nah Ketika Melentur Maka Dia bisa Besar Atau Ngecil Ketika Tubuh Berpikir Bahwa Tekanan Darah Rendah Dia akan Kecilkan Supaya Naik Ketika Tubuh Berpikir Bahwa Kita Terlalu Tinggi Dia akan Lebarkan Supaya Turun Jadi Kalau Obat Tekanan Darah Tinggi Diminum Kebanyakan Minum Lupa Minum Lagi Bisa Nge-drop Olah Nafas Itu Tidak Bikin Nge-drop Walaupun Pak Saya Darah Rendah Lalu Nanti Saya Nge-drop Emangnya Olah Nafas Obat Jadi Mekanismenya Melenturkan Pembulu Darah Maka Ada Yang Naik Ada Yang Turun Nah Kalau Udah Naik Berarti Ada Terlalu Tegang Ada Terlalu Tegang Coba Relax Santai Walaupun Olah Nafas Semangat Apalagi Olah Besok Olah Nafas Enggak Besok Kita Bukan Haming Dulu Kita Besok Yang Namanya Whiskey Breathing Kalau Menurut Saya Tapi Mas Gunggung Memberikan Nama Olah Nafas Untuk Parasimpatetik Sarafagus Tarik 2 Buang 4 Tarik 6 Tarik Kuat Buangnya Pelan-pelan Nanti Kita Coba Tes Darah Tes Tekanan Darah Dan Denyu Jantung Nanti Anda Ketemu Saya cocok Sama Yang Pokoknya Kalau Big Bob Satu Lebih Ngantuk Langsung Ambil Nafas Saja Bahkan Terkadang Keluar Air Mata Terus Tidur Pulus Banget Maka Minggu Ini Kita Coba Tiga Ritme Ini Kita Bicara Tekanan Darah Dulu Sebelumnya 144 Sekarang 127 Jadi Denyu Jantung 185 100 Bawahnya 85 Sesudahnya Nah Kopi Terasa Sekali Reaksinya Juel Tensi Awal 151 176 Sesudahnya 168 Ini malah Candung Naik Mungkin Karena Kopi Terasa Sekali Reaksi Orang Yang Reaksi Kopinya Banget Kayak Saya Minum Kopinya Langsung B.A.B Itu Mungkin Juga Tadi Yang Membuat Kenyut Jantung Saya Paling Rendah Tadi 79 Waktu Malah Diprakain Pas Nafas 83 Sudah Selesai Baru 79 Maka Coba Besok Yang Saya Pernah Tes DNA Yang Sekitar 8 Juta Itu Saya Memang Metabolisme Kafein Itu Kuning Gak Boleh Minum Kopi Lebih Dari Dua Gelas Dan Minum Terakhir Itu Harus Jam Tiga Sore Kalau Saya Minum Di Atas Jam Tiga Sore Udah Kalau Malam Bisa Tidur Pasti Gak Nyanya Maka Hari Ini Saya Sengaja Minum Kopi Tetap Ngantuknya Terasa Tapi Bicara Tekanan Darah Hanya Bisa Sampai Baling Bawah 79 Besok Saya Tidak Minum Kopi Kemarin Di Camp Tapi Siang Hari Turun Sampai 49 Biar Ada Rekamannya Tapi Disini Paling Tidak Hampir Semuanya Ada Satu Yang Naik Tekanan Darah Semuanya Turun Maka Saya Pernah Dulu Di Green Garden Mengumpulkan Hampir 70 Orang Yang Memang Tema Seminarnya Workshopnya Adalah Pola Nafas Tekanan Darah Tinggi Yang Datang Itu Yang Orang Bertekanan Darah Tinggi Lalu Sebelumnya Dites Semuanya Lalu Habis Pola Nafas Dites Lagi Ya Boleh Katakan Hampir 100% Turun 20 30 Poin Saya Kan Pernah Kedatangan Tamu Anda Kenal Pak Timotius Hardono Sampai Disini Dia Bilang Pusing Mobil Ngambil Obat Lalu Begitu Dites Jadi 180 Turun Tinggal 40 Poin Nah Kalau Lihat Turunnya Begini Banyak Pengalaman Penting Jadi Sadar Turunnya Banyak Masih Berpikir Mau Minum Obat Atau Boleh Minum Obat Darah Tinggi Di 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 Nanti Coba Dites Lagi Dua Jam Lagi Jadi Olah Nafas Pagi Bertahan Berapa Lama Paling Sejam Dua Jam Memang Tekanan Darah Itu Juga Fluktuatif Kayak Gula Gula Darah Itu Fluktuatif Anda Nanti Marah Khawatir Tegang Di Mobil Macet Duk 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 Jantung Lebih Kenceng Pasti Naik Lagi Sampai Makin Lama Kita Makin Dewasa Makin Bijaksana Makin Menguasai Diri Tapi Tekanan Darah Akan Termasuk Fluktuatif Karena Pembuluh Darah Kita Mungkin Masih Kurang Lentur Atau Pikiran Kita Kurang Stabil Jadi Gak Bisa Pagi Ini Tes Dari 1.46 Turun Dari 1.20 Nih Nanti Siang Dites 1.50 Lagi Iya Bisa Begitu Jadi Tekanan Darah Itu Fluktuatif Itulah Kenapa Kita Harus Punya Perasaan Dan Pikiran Tidak Reaktif Tidak Fluktuatif Dengan Belajar Olah Nafas Belajar Penguasaan Diri Tapi Paling Kanan Darah Sebelum Dan Sudah Nafas Turun Jadi Sehari Jam Pagi Bangun Tidur Jam Sembilan Istirahat Sebentar Break 15 Menit Tarik Yang Bipof Satu Tarik Buang Pelan Pelan Tarik Nyaman Turun Nanti Jam Tiga Jam Tiga Gitu Lagi Atau Pas Ada Lagi Pusing Nih Jangan Cari Obat Anda Bisa Sambil Kerja Sambil Ngetik Sambil Kerja Yang Lain Tarik Pelan Tenangkan Pikiran Bahkan Nanti Dicoba Tanpa Olah Nafas Ini Ilmunya John Kabansi Yang Namanya Olah Rasa Jadi Nggak Usah Olah Nafas Anda Nanti Coba Coba Diri Sendiri Lagi Tinggi Apalagi Berantem Pasangan Berantem Pertua Dites 150 160 Coba Tutup Mata Nafasnya Nafas Pelan Tentunya Nafas Atau Nafas Biasa Tarik Pelan 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 Bayangkan Duduk Di bawah Pohon Di pinggir Danau Angin Sepoi Sepoi Lalu Hirup Nafas Seolah Anda yakin Bener Hadir Di pinggir Danau Di atas Gunung Angin Sepoi Anda Menghirup Nafas Aduh Udah Seger banget Karena Anda Membanyakan Betul-betul Ada Di sana Bahkan Anda Bisa Merasakan Angin Kayak kulit Sereng Kayak Berdiri Kayak Merasakan Hembusan Angin Itu Aduh Enak Makan Segar Dua Tiga Menit Tidak Masa Lama Tapi Jaga Pikirannya Tetap Setenang Itu Lalu Dites Lagi Tekanan Darah Nanti Coba Kalau Mencoba Itu Ngalami Kalau Ngalami Itu Disadar Jadi Olah Nafas Itu Untuk Mencapai Tau Sejati Orang Hindu Orang Buddha Berkata Tau Kesadaran Murni Pengalaman Yang Membuat Sadar Sesadar Sadarnya Saya hidup Untuk Ini Kesadaran Mengenai Tujuan Hidup Sadar Ternyata Tekanan Darah Bisa Dikendalikan Kalau Bisa Anda Dengan Tiga Menit Saja Olah Rasa Dengan Nafas Yang Tenang Bayangin Duduk Di Bawah Pohon Angin Sepoi Terus Tiba Tiba Tekanan Darah Normal Kenapa Stres Nitric Oxide Turun Pembulu Darah Taku Pas Stres Pembulu Darah Menyempit Tekanannya Naik Begitu Relax Pembulu Darah Dilepas Jadi Cepet Tiga Menit Dua Menit Itu Secepat Itu Tekanan Darah Normal Lagi Kalau Tidak Dicoba Tidak Tau Kalau Tidak Pengalaman Tidak Yakin Makanya John Kabat Jean Sampai Akhirnya Bilang Gini It's not About Breathing It's Spiritual Journey Ini Ujung-ujungnya Olah Nafas Itu Olah Hati Olah Jiwa Olah Pikiran Bagaimana Punya Pikiran Yang Tenang Perasaan Yang Tenang Makanya Senci Olah Nafas Senci Tidak Bicara Tarik Buang Tarik Buang Tarik Buang Pelan Pelan Buang Pelan Pelan Ritminya Berapa Bebas Yang Mending Tenang Pikiran Istirahat Perasaan Istirahat Tenang Tenang Jiwaku Bahkan Kalau Tidak 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 Tenang Istirahat Nanti Tes Tekanan Darah Tinggi Tes Tekanan Darah Berapa Itu Esensi Salah Esensi Dari Olah Nafas Adalah Pikiran Dan Perasaan Tapi Mas Gunggung Punya Teori Mengenai Olah Nafas Ritme Yang Juga Penting Bisa Mengatur Denyuk Jantung Makanya Kita Coba Semuanya Besok Pagi Kita Coba Rabu Kita Coba Yang 24 26 28 Tarik 2 Buangnya 8 Detik Pelan Pelan Seberapa Kuat Ia Mempengaruhi Denyuk Jantung Nitrik Beberapa Yang Bicara Tadi Kalau Denyuk Jantung Sekarang Tadi Eh Bicara Tekanan Darah Sekarang Denyuk Jantung Siapa Terlendah Disini Hari Ini Memelankan Denyuk Jantung Bu Indrajati Tadi Bitnya Turun Sampai 53 Ngantuk Iya Sampai Ketiduran Sebentar Turun Ke 53 Hebat Bu Saya Tadi Cuma 79 Kalau Ngantuk Kalau Ngantuk Udah Sekitar 50 Besok Kita Coba Lagi Tapi Saya Besok Minum Kopi Kenapa Saya Tes DNA Metabolus KB In Kuning Tekanan Darah Sesudahnya Tekanan Darah Sebelum 104 Sesudah 104 Karena 104 Itu ideal Makanya Sebelum 104 Sesudah Sesudah Kalau ideal Di situ Makanya Pola Nafas Tekanan Darah Tinggi Lalu Yang Tekanan Darah Rendah Tidak Mau Ikut Takut Sekaligus Kenapa Saya Tulis Nulis Ada Yang 140 Jadi 120 Tapi Yang 104 Tentang 104 Bahkan Ada Yang 90 Nulis Jadi 104 Jadi Yang Menuju Normal Tekanan 123 Jadi 111 Beatnya Bagus 58 53 Jadi Sekarang Bicara Beat dulu Denyut jantung Denyut jantung Itu 60 Bisa sampai 130 Tergantung Kegiatan Tergantung Pikiran Makanya Kalau tidur Bangun tidur Biasanya Sekitar 70 Kita Jalan kaki Sudah 90 Ngomong Semangat Begini Aja Semangat Aja Naik Bisa 90 100 Kita Jalan kaki 110 Lari Coba Maka Orang Yang Treat Mel Pengen Bakar Lemak Yang Dipilihkan Mode Yang Kenceng Tapi Jangan Naik Ketinggian Apalagi Punya Masalah Jantung Ladi Pelan Lagi Jadi Ritmo Treat Mel Itu Pas Waktu Kenceng Beat Kita Sampai 135 Bahkan 139 Tergantung Usianya Ada Batas Maksimalnya Tergantung Juga Kegiatan Saya Sekarang 92 Saturasi 99 Tadi Pas begitu Ditunjukin Masih Sempat 100 Padahal Dulu Saya 94 95 Saturasi Saya Parah Ini 96 98 Denyut Jantung 87 86 Sekarang 87 86 87 Fluktuatif Disitu Jadi Denyut Jantung Itu Fluktuatif Tergantung Kegiatan Tapi Kalau Selalu Tinggi Denyut Jantungnya Darah Tinggi Bawa Denyut Jantungnya Selalu Misalnya 120 Jadi Duk Dia akan Fluktuatif Tapi Tekanan Idealnya 80 120 Atau 70 80 Bawahnya Atasnya 110 120 120 Tekanan Darah 144 Jadi 127 Tensi 124 Jadi 104 Saya Sistol Saya Fluktuatif Bisa Naik Turun Banyak Kali Dari 146 Jadi 127 Tapi Bawahnya Stabil 70 Jam 3 Sore Tenang Itu Yang Tarik Nanti Teman-teman Kalau yang pasang Oksimeter Kan tujuan Olah nafas itu Macem-macem Adanya gini Pak Saya Diabet pH darah Saya Tes rumah sakit Tes gas darah pH darah Saya rendah Di bawah 7 Bahkan pH Urinya Sampai 5 5,5 Itu kan Kalau Saturasi Naik Penuh Oksigen pH darah Pasti Naik Kalau Banyak CO2 Banyak Asam Asam Hasil Metabolisme Yang Manis-manis pH darah Turun Kalau Anda Pasang Oksimeter Yang 200 Kali Itu Pada Hitungan Berapa 100% Dulu Saya Tidak Bisa 200 Kalipun Belum 100% Di awal-awal Saya Belajar Olah nafas 4 Tahun Yang lalu Sudah 200 Kali Baru 98 Nah Sekarang 20 kali Tarikan Sudah 100 Baru 20 kali Jadi Anda 40 kali Tarikan Sudah Cukup Tapi Sering-sering Aja Tarik Kuat Tarik Mau Di kereta Mau Di taksi Bahkan Sambil Jalan Kaki Sambil Berjemur Jadi Tidak Butuh Waktu Khusus Makin Lama Kemampuan Anda Paru-paru Menarik Oksigen Makin Bagus Sehingga Misalnya Tidak Harus 200 Tapi 200 Ideal Karena Kalau kita 20 kali Tarikan Sudah 100 Saturasi Maka Apalagi Jadi Sepanjang 15 Menit Saturasi 100 Terus Alkali Terus Itu Bicara Dari Saturasi Tapi Kita Bicara Bukan Saturasi Peredaran Darah Lancar Pembulu Darah Dilebarkan Ketika Pembulu Darah Mulai Melebar Maka Mulai Kering Gering Gering Tapi Gering Gering Bukan Karena Kurang Komplek Sampai Saraf Tepi Sarafnya Disembuhkan Saat Stimulasi Itulah Muncul Gering 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 Habis itu Pada Waktu Normal Tidak Gering Gering Lagi Kebas Sembuh Kesemutannya Sembuh Jadi Kesemutan Kebas Saraf Tepi Kemo Radiasi Kanker Diabet Punya Masalah Saraf Tepi Semuanya Diabet Waktu Gula 400 500 Kan Begitu Sekarang Sudah Berapa Apakah Tensi Dan Saturasi Ada Hubungannya Saturasi Itu Hubungannya Ke Oksigen Kalau Saturasi Kalau Tensi Hubungannya Ke Denyut Jantung Jadi Sebenarnya Itu Tidak Berhubungan Kita Ukur Dengan Alat Yang Berbeda Tapi Saturasi Naik Saat Kita Tarik Kuat Buang Kuat Kuat Oksigen Buang Kuat CO2 Buang Banyak Jadi Kalau Saturasi Itu Hubungannya Dengan Oksigen Atau CO2 Di Dalam Darah Kalau Tensi Hubungannya Dengan Denyut Jantung Tensi Sebelumnya 141 Sesudahnya 129 Sebelumnya 141 75 Lalu Di bawahnya Setelah itu 129 Jadi Hampir Boleh dikatakan Rata-rata Turun Ada satu orang Yang naik Dikit Makin Tilek Makin Tenang Tapi Paling Tidak Hari Ini Kita Tahu Ada Pak Imam Saat Olah Nafas Stabil Di 66 166 Stabil Kenapa Itu yang Pasti Ideal Segitu Ideal Pikiran Tenang Pak Imam Kanavi Hatinya Tenang Stabil Kenyuk Cantungnya Stabil Olah Nafas Keluar Keringet Normal Bisa Detoks Waktu Pertama Olah Nafas Keringet Keluar Bau Lagi Detoks Ada yang Kesemutan Ada yang Geringen Ada yang Pusing Beberapa orang Misalnya Ada penjolan di leher Lehernya Di silet Silet Sedang Diancurin Nanti kan Kempes Penjolannya Makanya Kalau di Workshop Rekaman Rekaman Workshop Itu Penjelasannya Panjang Lebar Apalagi Yang Body Scan Yang Body Scan Banyak Orang Tahan Padahal Cuma Tarik Pelan Pelan Sambil Merasakan Tubuh Muncul Laporan Pak Kayak Dicubit Saya Memang Ada Benjolan Di leher Kayak Disilet Silet Bagus Disilet Dikiris Hancur Kempes Bener Kempes Jadi Pola Nafas Kalau Panjang Lebarnya Sekali lagi Saya Tunjukkan Apakah Saya belum Buka Google Ya Ya Saya Kasih Share Yang Namanya Workshop Itu Rekaman Rekaman Angkatan Angkatan Pertama Dulu Makan Jelasinya Panjang Lebar Saya Waktunya Longgar Masih Nganggur Karena Habis Bangkrut Tidak Punya Kerjaan Kerjaannya Tidak Cari Olah Nafas Sering Banget Malam Berkali Kali Seminggu Tiga Kali Satu WA Group Satu Kelas Satu WA Group Olah Nafas Harinya Berbeda Malam Ini Kelas Ini Digiring Urut Sekarang Tidak ada Waktu Lagi Tapi Ada Rekaman Semuanya Kita Tulis Aja Misalnya Wim Hof Jarod Wijan Narko Itu Saya Jelaskan Panjang Lebar Wim Hof Satu Wim Hof Dua Ini ada Workshop Satu Workshop Dua Workshop Tiga Itu Rekaman Rekaman Dimana Rata-rata Satu jam Setengah Itu Penjelasan Praktek Tanya Jawab Penjelasan Praktek Penjelasan Itu Panjang Karena Hampir Satu Jam Per Modul Ini Tadi Kita Ngomong Bim Hof Satu Pagi Ini Itu Kita Jelasin Termasuk Dengan Pertanyaan Pertanyaan Tadi Kalau Saya Keringetan Gimana Apa Yang Terjadi Pusing Lalu Wim Hof Dua Workshop Empat Wim Hof Satu Rekaman Rekaman Workshop Sel Sel Begitu Masuk Kita Workshop Empat Itu Mengenai Wim Hof Dua Jadi Begitu Diceklik Rekaman Rekaman Workshop Ini Masuk Ke Youtube Dicari Atau Di WA Group Kadang Kita Post Itu Penjelasannya Panjang Lebar Lebih Lengkap Hubungan Tensi Dengan Susah Tidur Ada Kalau Tensi Dengan Susah Tidur Ada Termasuk Saturasi Rendah Susah Tidur Tidur Berhubungan Dengan Saturasi Tidur Juga Berhubungan Dengan Tensi Tensinya Tinggi Gimana Pikirannya Istirahat Perasanya Istirahat Orang Yang Darah Tinggi Banyak Susah Tidur Orang Darah Rendah Tidur Itu Gampang Tidur Kalau Kerendahan Terus Tidur Melulu Itu Berhubungan Itulah Kenapa Kita Mau Menormalkan Dinormalkan Dengan Olah Nafas Yang Rendah Naik Yang Tinggi Turun Itulah Kerennya Olah Nafas Karena Memperbaiki Metabolisme Tubuh Obat Itu Tinggi Diturunkan Orang Darah Rendah Minum Darah Tinggi Ngedrop Olah Nafas Tidak Ngedrop Karena Yang Diberbaiki Itu Keadaan Dimana Pemudara Tidak Lentur Dilenturkan Jadi Keadaan Yang Diberbaiki Pulsa Sampai Empat Empat Tidak Berbahaya Sekali lagi Yang Turun Naik Yang Naik Turun Nah Waktu Olah Nafas Kadang Turun Tapi Kemampuan Naiknya Bagus Selalu Dites Normal Kayak Orang Pak Saya Lagi Kena Kanker Saya Lagi Kena COVID Saturasi Saya 92 Justru Latihan Turun Sampai 70 Berbahaya Berbahaya Itu Rendah Terus Terusan Tapi Dengan Berlatih Itu Kita Naik Turun Naik Turun Naik Turun Dilenturkan Istilahnya Nanti Yang Saturasi Rendah Pun Makanya Waktu Pak Tung Desem Waringin Itu Lagi Kena COVID Di rumah Sakit Dia Tahan Sampai Saturasi Turun Bayangin Lagi COVID Bukan Berbahaya Bicara Bahaya Bahaya Tapi Kita Sengaja Latihan Turun Tapi Tidak Turun Terus Maka Orang Yang Cepet Naik 100 Orang COVID Saturasi Turun Mati Orang Di rumah Sakit Saturasi Sudah 70an Tidak Lama Lagi Dipanggil Tuhan Makanya Waktu COVID Saturasi Mulai Turun Mulai Turun Justru Latihan Turun Tidak Bahaya Bahaya Terus Terusan Justru Dengan Olah Nafas Wim Hof Yang Turun Saturasinya Setelah Selesai Olah Nafas Naik Cepet Kemampuan Naiknya Luar Biasa Sama Juga Dengan Tekanan Jadi Kita Lagi Berlatih Memelankan Donyot Jantung Ternyata Saya turunkan Bisa Naikkan Bisa Jadi Bukan Berbahaya Kita Mencapai Kesadaran Dengan Jantung Bisa Kaya Kiki Manual Kalau Anda Mau Naik Gimana Kira-kira Ini Yang Rendah Terus Ada Nafas Cepat Atau Nafas 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 Coffee Breathing Nanti Besok Breathing Sama Wim Hof Lebih Banyak Menormalkan Tapi Kalau Bener Pak Saya rendah Terus-terusan Besok Pagi Saya Ajarin Coffee Breathing Jadi Nggak usah Minum Kopi Olah Nafas Kopi Namanya Coffee Breathing Olah Nafas Yang harus Rutin Dilakukan Yang mana Pak Sebelum Makan Pagi Sebelum Makan Malam Kalau Ada Waktu Dua Kali Itu Wim Hof Dua Yang Pakai Tahan Nafas Tapi Wim Hof Dua Panjang Waktunya Kan Pagun Menit Wim Hof Satu Pun Tidak Masalah Ada Waktu Anda Boleh Sebelum Makan Pagi Minimal Satu Kali Sebelum Makan Pagi Itu Wim Hof Dua Yang Pakai Tahan Nafas Lalu Yang Wim Hof Satu Yang Kayak Barusan Itu Boleh Tiga Jam Sekali Tidak Waktu Sehari Sekali Boleh Kapan Kalau Anda Tadi Ngantuk Mau Tidur Jadi Itu Yang Paling Gampang Atau Boleh Juga Anda Di Hose Dua Satu Kali Pagi Selebihnya Ada Waktu 55 Itu Kapan Ada Waktu Kapan Ada Waktu Olah Nafas 55 Yang Kanker 88 Yang Dara Tinggi 46 Anda Boleh Patih Yang Pasti Anda Itu Paling Bagus Nyimak Semua Modul Karena Semua Modul Akan Dijelaskan Olah Nafas Gunanya Ini Untuk Keseimbangan Hormonal Serial Modul 5 Sampai Modul 17 Masalah Hormonal Itu Apa Masalah Seks Masalah Otoimun Masalah Alergi Masalah Jadi Sebenarnya Semua Modul Itu Dibutuhkan Maka Perlu Disimak Masing-masing Modul Ya Kalau Di Grup Itu Ada Rekaman Workshop Anda Boleh Saya Baru Gabung Langsung 15 Gak Apa Langsung 7 Gak Apa Disimak Oh Ini Gunanya Ini Anda Ngerti Oh Sakit pinggang Ini Oh Diabet Ini Oh Pusing Ini Oh Darah Tinggi Ini Karena Penjelasannya Panjang Lebar Tapi Minimal Bim Hof Satu Satu Kali Sehari Bim Hof Dua Satu Hari Sekali Itu Paling Enggak 40 Menit Gak Waktu Ya Udah Bim Hof Satu Aja Selebihnya Nanti Harus Masing-masing Sakitnya Apa Kondisinya Apa Penyebabnya Apa Sama-sama Sakit kan Ada penyebabnya Salah makan Makan Gak Bagus Ada sakit-sakit Kayak Emah dan Gert Memang Lambungnya Bermasalah Pepsinya Rendah Tapi Pepsin Gak Masalah Lambung Gak Terluka Nah Berarti Dia Masalah Perasaan Ya kan Sering Khawatir Sering Gerisah Merasa Tertolak Bahkan Kesehat Psikiatri Aja Mungkin Dikasih Label Tidak Sehat Mental Anda Butuh Modul 5 Sampai Modul 15 Olah Batin Olah Rasa Ritmanya Lupakan Ritme Kenapa Lebih Banyak Masalah Hormon Masalah Psikologis Jadi Olah Nafas Adanya Sangat Spesifik Siapa Butuh Siapa Siapa Butuh Yang Mana Itu Sangat Berbeda Makanya Paling Bagus Simak Rekamannya Dengan Mendengarkan Rekaman Setiap Workshop Pasien Saya Sakit Karena Ini Saya Kanker Karena Ini Saya Darah Tinggi Karena Ini Saya Masalah Lambung Karena Ini Karena Penjelasannya Itu Ada Itu Paling Bagus Kalau Enggak Ikut Pagi Begini Lalu Tanya Aku Jawab Jawabannya Singkat Jadi Asam Lambung Ada Asam Lambung Anxiety Itu Sangat Berhubungan Dimana Asam Lambung Disebabkan Anxiety Oleh Kecemasan Anda Tidak Cemas Asam Lambung Sembuh Kalau Pola makan Yang Bagus Gimana Hindari Yang Pedas Hindari Yang Kecut Kalau Suplemen Super Green Food SKF Supaya Secara Tubuh Tubuhnya Alkali Olah Nafas Yang Mana Impop Satu Impop Dua Tapi Kalau Cemas Cemas Juga Mau Makan Apa Aja Tidak Sembuh Jadi Memang Lambung Itu Berhubungan Dengan Perasaan Kuat Sekali Hubungannya Kuat Sekali Begitu Khawatir Mertua Datang Mantu Datang Penagih Datang Suami Ngamuk Sudah Suami Selingkuh Kayaknya Lagi Ketemu Si Mantan Sudah Langsung Kambuh Makan Apa Saja Yang Bagus Yang Sehat Vitamin Yang Hebat Suplemen Yang Mahal Begitu Khawatir Cemas Langsung Kambuh Perasaan Lambung Itu Erat Hubungannya Picuannya Cepat Kalau Misalnya Sakit Pinggang Enggak Mau Khawatir Pinggang Sakit Tapi Lambung Karena Waktunya Sudah Habis Memang Saya juga Pagi Ini Jem 8 Banyak Tamu Untuk Tes Kesehatan Di Rumah Kita Sambung Besok Pagi Selamat Pagi